Belgia sedang berada di puncak dunia. Meski tidak meraih trofi apa-apa, tetapi mereka sukses dalam menduduki peringkat pertama di ranking FIFA. Mengungguli Perancis yang keluar sebagai juara piala dunia. Sokongan pemain bintang seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, serta Du Hazard menjadikan squad Belgia begitu kejam dan menakutkan. Euro tahun depan adalah kesempatan terakhir mereka. Sebelum sang generasi emas dicap sebagai generasi yang gagal. Mampukah mereka menjadi juara Euro di tahun depan? Simak cetak gol kali ini. Belgia sedang berada di puncak peringkat FIFA. Label generasi emas sedang diberikan kepada squad Belgia saat ini. Tim sepak bola mereka memang dipenuhi talenta emas yang menjadi pemain bintang di setiap klubnya. Sebagian besar pemain pilar mereka memang berantau ke klub besar di benua biru. Inilah tim yang disebut-sebut sebagai generasi emas timnas Belgia. Keeper dan Lini Belakang Penjaga gawang akan dipercayakan kepada keeper Real Madrid, Thibaut Courtois. Pemain ini adalah penjaga mistar gawang terbaik di timnas Belgia saat ini. Pemain dengan postur tinggi mencapai 199 cm tersebut berperan besar dalam juaranya Real Madrid di musim ini. Hal ini terbukti dari catatan mentereng Los Blancos di musim ini. Dalam 42 pertandingan, Courtois hanya kebobolan 30 kali dan berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak 21 kali. Courtois juga meraih penghargaan Zamora untuk catatan clean sheet terbanyak di La Liga. Gelar ini adalah yang pertama bagi keeper Real Madrid semenjak Iker Casillas di tahun 2008 lalu. Trio Lini Pertahanan mereka akan dihuni oleh Jason Denayer, Jan Vertogen, dan Toby Aderweral. Kita mulai dari Jason Denayer. Dia adalah pemain asal Olimpik Lyon yang tampil reguler di musim ini. Berusia 25 tahun tapi sudah punya banyak pengalaman. Dia sudah memperkuat Galatasaray, Celtic, Sunderland, dan Manchester City. Sebagai back, Denayer cukup ahli dalam memblokade jalur bola. Satu yang paling menonjol adalah umpan-umpannya. Kuskor mencatat presentasi keberhasilan umpannya sebesar 93,6%. Kemudian di posisi back tengah akan ditempati oleh punggawa Tottenham Hotspur, Jan Vertogen. Euro tahun depan sepertinya adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan kalau Belgia memang pantas di puncak Eropa. Sebagai informasi, usianya akan menginjak 34 tahun di musim depan. Meski sudah berumur, tapi peran Vertogen belum tergantikan di Timnas maupun di klubnya. Pemain berkaki kidal ini berkontribusi dalam 1,7 tackle dan 3,1 sapuan keluar di setiap pertandingan. Vertogen merupakan pemain multi posisi yang bisa bergerak dan ditempatkan di mana saja. Dengan tinggi 189 cm, Vertogen sering maju ke depan saat tendangan bebas atau corner kick. Masih dari Tottenham Hotspur ada Toby Alderweireld yang melengkapi 3 back tengah milik Timnas Belgia. Usianya juga sudah kepala 3, tapi kami prediksi ini adalah ajang Euro terakhir bagi dirinya. Bersama Vertogen, Alderweireld juga menjadi tembok kokoh dalam sekuat Timnas Belgia dan The Lily Whites. Dia juga punya kemampuan tackling yang baik. Alderweireld mencatat 1,2 tackling dan 5,3 sapuan di setiap pertandingannya. Namun yang terpenting, dia juga punya ketenangan dalam mengambil keputusan. Suatu atribut yang membuatnya minim kesalahan. Tentu ini menjadi kabar baik untuk pertahanan Timnas Belgia di Euro 2021 nanti. Lini Tengah Posisi gelandang tengah akan diisi oleh pemain asal Borussia Dortmund serta pemain Manchester City, yaitu Axel Witzel dan Kevin De Bruyne. Witzel merupakan gelandang berkualitas yang bisa diandalkan. Datang dari generasi yang dianggap emas, Witzel sudah berusia 31 tahun. Kalau tidak membawa Belgia juara di tahun depan, maka Trophy Euro tidak pernah dia sentuh untuk selama-lamanya. Witzel kami masukkan karena punya kepercayaan diri tinggi saat menguasai bola. Beragam keputusannya di dalam lapangan membuat kami yakin dia merupakan gelandang yang dibutuhkan oleh Timnas Belgia. Dalam sepersegian detik, dia mampu menekel dan merebut bola dari kaki lawan. Kemampuan umpannya pun luar biasa. Huskor mencatatkan presentasi 94,1% untuk akurasi umpannya. Duet Witzel dalam membangun serangan dari lini tengah akan dibantu oleh Kevin De Bruyne, penggawa yang saat ini sedang berada di masa keemasannya. Saat memasukkan namanya ke dalam starting line-up, maka umpan presisi menjadi jaminannya. Kecerdasan dalam mengatur serangan membuat namanya disebut sebagai playmaker terbaik dunia saat ini. Sebutan itu bukan sekedar omong kosong. De Bruyne telah dinobatkan sebagai asis leader Premier League sebanyak 3 kali dari 4 musim terakhir. Konsistensi inilah yang membuatnya sangat dibutuhkan baik di Timnas Belgia maupun di klubnya Manchester City. Kemudian di posisi gelandang kiri akan ditempati oleh pemain Borussia Dortmund Thorgen Hazard. Dia adalah adik kandung dari bintang Real Madrid Eden Hazard. Dan keduanya sama-sama memperkuat Timnas Belgia. Thorgen punya daya jelajah yang cukup tinggi. Selain itu, dia juga punya senjata berupa kemampuan umpan silang yang cukup matang. Tercatat, Thorgen membukukan 1,4 silang di setiap pertandingannya. Membuat namanya begitu dibutuhkan dalam membombardir tim lawan dari tepi kiri lapangan. Sementara di posisi gelandang kanan juga akan ditempati oleh pemain asal Borussia Dortmund, yaitu Thomas Munier. Berusia 28 tahun, Munier adalah senjata rahasia bagi klub yang dia bela. Pemain berpostur 190 cm itu dikenal cukup mahir dalam menyisir-nyisir kiri tim lawan. Bukan hanya untuk menyerang, tapi juga untuk bertahan. Kehadirannya di sektor kanan lapangan menambah opsi dalam jalur serangan klub yang dia bela. Umpan panjangnya mampu menghasilkan serangan balik yang mematikan. Untuk urusan longbol juga ahlinya. Tercatat, pemain yang posisi naturalnya adalah back kanan itu meraih 2,1 umpan jauh per pertandingan. Munier juga mencatatkan 84,4 persen untuk akurasi umpannya. Lini depan Posisi sayap kiri akan diisi oleh punggawa Napoli, Dries Mertens. Sama seperti rekan-rekannya, tahun depan adalah kesempatan terakhirnya untuk bermain di Euro. Usianya sudah menginjak 30 tahun di tahun ini, dan posisi sayap membutuhkan pemain-pemain dengan stamina yang seperti kuda. Di prediksi, tahun depan adalah kesempatan terakhirnya di ajang Euro. Mertens punya postur yang relatif mungil, yaitu 169 cm. Tetapi, di balik postur mungilnya, dia sukses tampil memukau sebagai pemain sayap. Cerdik dalam melakukan cut inside, menggiring bola, serta insting mencetak gol yang cukup tajam. Membuat Mertens begitu merepotkan dalam sektor kanan pertahanan tim lawan. Di musim ini, Mertens telah tampil sebanyak 39 kali dengan menorehkan 16 gol dan 6 asis untuk Napoli. Berikutnya, di posisi sayap kanan akan ditempati oleh bintang Real Madrid sekaligus kakak dari Torgen Hazard, yaitu Eden Hazard. Kemampuannya sempat disebut menyerupai bintang Barcelona Lionel Messi. Kemiripan ini diambil dari beberapa kategori seperti gol perpertandingan, asis perpertandingan, umpan kunci, pressing, tembakan, dan lain-lain. Sayangnya, pada musim ini, Hazard lebih banyak beristirahat di klinik Santiago Bernebu. Serangkaian cedera membuat gocekannya jarang terlihat lagi. Di musim ini, Hazard hanya tampil sebanyak 21 pertandingan dan baru berkontribusi dalam 1 gol dan 7 asis untuk Real Madrid. Sementara, di posisi striker akan dipercayakan kepada bomber Inter Milan, Romeo Lukaku. Pemain 27 tahun ini sudah dibekali dengan kemampuan yang mumpuni. Sempat tampil buruk ketika membela Manchester United, Lukaku berhasil bangkit di Inter Milan. Musim ini, dia kembali menunjukkan kelasnya. Lukaku sudah mencetak 27 gol dan 5 asis dalam 43 pertandingan bersama Il Nerazzuri. Tubuh besarnya membuat body balance-nya cukup kuat, menjadi senjata saat terjadi kemelut di depan gawang. Dengan sebagian pemain yang telah berusia 30 tahun, maka Euro tahun depan adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan kalau Belgia sedang berada di generasi emasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!